Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Mosul di Irak, terdapat sebuah kota yang bernama Ninawa. Penduduknya telah menyimpang dari syariat Allah dan jalan yang lurus. Mereka menyembah berhala, menjadikannya sekutu bagi Allah SWT. Maka kemudian Allah ingin untuk memberi mereka hidayah agar kembali beribadah kepada Allah yang isa, serta berjalan di atas jalan yang benar. Allah SWT kemudian mengutus Nabinya, yaitu Nabi Yunus AS, untuk menyeru mereka agar beriman dan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung yang tidak bisa mendatangkan motorot ataupun manfaat. Tetapi kaum tersebut menolak ajakan Nabi Yunus dan tetap memilih untuk mengikuti kesesatan. Apakah yang kemudian terjadi kepada kaum Nabi Yunus tersebut? Kenapa beliau kemudian ditelan oleh seekor ikan besar? Dan apa rahasia dibalik suara-suara aneh yang beliau dengar selama berada di dalam perut ikan tersebut? Serta apakah kejutan yang didapatkan oleh Nabi Yunus AS setelah Allah SWT memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan beliau? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Beliau adalah Yunus bin Mata. Nasabnya tersambung kepada Bunyamin Saudara Nabi Yusuf AS. Beliau diutus ke kota Ninawa di Irak. Yang kala itu tersebar kesyirikan di seluruh penjuru kota. Mereka mengagungkan berhala dan menyembahnya. Maka Allah SWT pun mewahyukan kepada beliau untuk mengajak kaumnya agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah SWT dan hanya menghambakan diri kepada Allah yang isa. Penduduk Ninawa menolak untuk beriman kepada Allah dan tetap melakukan penghambaan kepada berhala-berhala yang tidak membawa manfaat ataupun mutara tersebut. Mereka senantiasa berada dalam kekufuran dan kesesatan meskipun telah didakwai oleh Nabi yang soleh tersebut selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya mendustakan Nabi Yunus dan membangkang terhadap ajarannya. Bahkan mereka juga menghina dan merendahkan Nabi Yunus AS. Disebutkan bahwa Nabi Yunus AS berdakwah kepada kaumnya selama 33 tahun siang dan malam tanpa kenal Allah. Tetapi hanya dua orang dari kaum beliau tersebut yang beriman kepadanya. Nabi Yunus pun merasa kesal terhadap kaumnya. Beliau telah merasa bahwa kaumnya tidak mungkin lagi mengikuti ajakan beliau. Maka Allah SWT pun mewahyukan kepada beliau untuk memberitahu kaumnya bahwa dia akan mengirimkan azab kepada mereka karena kekufuran mereka. Nabi Yunus AS menjalankan perintah Allah SWT tersebut. Beliau pun menyampaikan kepada kaumnya bahwa azab dan siksaan Allah akan turun atas mereka. Beliau kemudian keluar dari Ninawa meninggalkan kaumnya. Dan beliau merasa bahwa hal itu bukanlah perbuatan yang salah. Karena beliau telah mengerahkan semua yang beliau mampu untuk mendakwai kaumnya. Tapi mereka tidak mau untuk menerima dakwah beliau. Nabi Yunus AS pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa izin dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, Dan ingatlah kisah Zulnun, yaitu Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika beliau keluar meninggalkan kota tersebut, Tanda-tanda azab yang disampaikan oleh Nabi Yunus mulai nampak bagi penduduk Ninawa. Awan hitam mulai menyelimuti langit. Azab tebal meliputi kota tersebut. Pemandangan kota berubah menjadi hitam. Hingga akhirnya mereka pun yakin bahwa azab yang disampaikan oleh Nabi Yunus tersebut akan menimpa mereka. Dan mereka tidak akan bisa lari dari azab tersebut. Mereka pun gelisah dan ketakutan. Mereka mencari Nabi Yunus AS kemana-mana di seluruh penjuru kota, Agar menunjukkan kepada mereka cara bertawabat dan meminta ampunan kepada Allah SWT, Tapi mereka tidak menemukan beliau. Mereka kemudian menemui seorang lelaki tua, Dan bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Dia pun kemudian memberitahu cara bertawabat kepada Allah SWT. Dia menyarankan kepada penduduk kota tersebut untuk mengumpulkan semua orang tua dan muda, Besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, Bahkan binatang ternak mereka. Kemudian mereka memakai pakaian yang kasar, Serta menaburkan abu di atas kepala mereka, Sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah SWT. Kemudian berdoa kepada Allah SWT dan meminta ampunan kepadanya. Maka ketika itu semua orang menangis. Saat tersebut adalah saat yang mencekam. Mereka semua bersegera untuk meminta ampun kepada Allah SWT, Serta mengembalikan kezaliman yang telah mereka lakukan kepada saudara mereka. Sampai-sampai, Ada orang yang mencongkel kembali batu dari rumahnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, Karena dia telah mengambilnya dengan cara yang zalim. Allah SWT kemudian menerima taubat mereka, Dan melapangkan kembali kondisi mereka, Serta menyelamatkan mereka dari azab yang pedih, Yang hampir menimpa mereka. Allah SWT berfirman, Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Setelah keluarnya Nabi Yunus AS dari kampung tersebut dalam keadaan marah kepada umatnya, Beliau pergi menuju ke tepi laut. Kemudian beliau menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanannya, Ketika kapal tersebut sampai di lautan lepas, Ombak pun berkelombang tinggi, Dan angin berhembus dengan kuat. Kapal tersebut terombang ambing dan hampir tenggelam. Kapal tersebut merupakan kapal yang membawa banyak barang bawaan yang berat. Maka para awak kapal tersebut melimparkan isi kapal itu ke lautan, Untuk mengurangi beban kapal. Tetapi ternyata kapal tersebut masih terumbang ambing, Berkuncang dengan keras dan hampir tenggelam. Kemudian mereka pun bermusyawarah untuk mengurangi beban kapal dari para penumpangnya. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan undian, Dan orang yang mendapatkan undian, Dia harus menceburkan dirinya ke lautan. Undian pun dimulai, Dan ternyata orang yang mendapat undian tersebut adalah Nabi Yunus alaihi salam. Para penumpang kapal pun tidak setuju, Jika Nabi Yunus yang harus melemparkan dirinya ke laut, Karena mereka menganggap bahwa beliau adalah orang baik. Undian pun diulang sekali lagi. Dan ternyata undian ini pun kembali jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Mereka sampai mengulangi undian tersebut hingga ketiga kalinya, Tetapi tetap saja undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus kemudian menuju ke tepi kapal dan melemparkan dirinya ke lautan. Yang ternyata di dalam lautan ada seekor ikan paus besar yang sudah menantinya, Yang diutus oleh Allah SWT untuk mendatangi Nabi Yunus alaihi salam. Allah memerintahkan kepada paus tersebut untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukai beliau sedikitpun. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Nabi Yunus telah berada dalam posisi keputus asaan. Dalam waktu yang menakutkan, serta keadaan mencekam yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Beliau berada pada malam yang gelap, di tengah lautan yang gelap, dan dalam perut seekor ikan besar. Nabi Yunus berada dalam perut ikan tersebut tanpa terluka sedikitpun. Ikan tersebut berenang ke tengah samudera hingga menyelam sampai ke dasar lautan. Di sana Nabi Yunus alaihi salam mendengar suara aneh. Kemudian beliau bertanya-tanya, suara apakah ini? Allah SWT pun mewahyukan kepada beliau bahwa suara tersebut adalah suara hewan-hewan laut yang bertasbih mensucikan Allah SWT. Maka Nabi Yunus bersegera untuk meminta ambun kepada Allah SWT karena menyadari kesalahannya. Serta bertasbih kepada Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firmannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Para malaikat yang berada di langit mendengar tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus tersebut. Mereka pun bertanya-tanya karena mereka mendengar suara tasbih tersebut di tempat yang asing, bukan tempat yang semestinya. Maka kemudian Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat tersebut bahwa suara tasbih itu berasal dari Nabi Yunus yang berada di perut ikan di tengah lautan. Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan tersebut selama tiga hari. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa beliau berada di sana selama tujuh hari. Dan ada pendapat lain yang menyebutkan waktu yang berbeda. Hanya Allah SWT yang tahu waktu pastinya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa jika bukan karena tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan tersebut, maka beliau akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Allah SWT berfirman, فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِيُ بَعَصُونَ Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Allah SWT kemudian memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus di tepi pantai. Kemudian menumbuhkan sebuah pohon yang memiliki daun yang lebar untuk menaungi Nabi Yunus dan menutupinya dari teriknya matahari. Allah SWT berfirman, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ السَّقِيمِ وَأَنْبَذْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَقْطِينَ Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis lagu. Allah SWT menumbuhkan pohon khusus tersebut untuk Nabi Yunus AS dengan hikmah yang terdapat di sana. Dimana pohon tersebut selain memiliki daun yang lebar sehingga dapat digunakan untuk berteduh, daun tersebut juga tidak didekati oleh lalat. Sehingga Nabi Yunus yang saat keluar dari perut ikan tersebut dalam keadaan sakit, beliau tidak terganggu oleh lalat ataupun serangga kecil lainnya. Selain itu, buah dari pohon tersebut dapat dimakan secara langsung baik ketika buah tersebut baru mulai nampak ataupun ketika buah tersebut sudah besar. Baik dalam keadaan mentah ataupun matang. Bahkan kulit dan bijinya pun juga dapat dimakan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah memakan buah tersebut. Bahkan beliau juga menyarankan untuk banyak memakan buah itu. Rincian tentang penjelasan buah tersebut lebih lanjut insyaAllah akan kami sampaikan dalam video tersendiri. Setelah Nabi Yunus AS keluar dari perut ikan dan beliau menyadari bahwa peristiwa tersebut terjadi sebagai bentuk ujian dari Allah SWT karena beliau tergesa-gesa meninggalkan kaumnya dan keluar dari kota tersebut tanpa izin Allah SWT beliau kemudian kembali ke kota Ninawa dan beliau dikejutkan dengan kondisi penduduk kota yang sudah beriman kepada Allah SWT dan bertawabat kepadanya. Mereka sudah menanti kedatangan Nabi Yunus AS untuk dapat mengikuti ajaran beliau dan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Nabi Yunus AS kemudian tinggal di kota tersebut mengajar penduduk Ninawa dan mengarahkan mereka sehingga Allah SWT memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi penduduk kota itu selama keberadaan Nabi Yunus AS di sana. Allah SWT berfirman dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih sehingga mereka beriman karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa orang yang terkena musibah ataupun keburukan kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan tersebut. Beliau bersabda Doa Zunnun yaitu Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan yang mana beliau membaca Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa tersebut dalam urusan apapun kecuali Allah SWT akan mengabulkan doanya. Jika Anda menyukai video ini kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh